Intro Pemirsa Persaudaraan Setia Hati Terate Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar aksi sedekah alam dengan menebar satu kuintal ikan jenis patin di kolam taman rakyat pada Senin 21 Oktober 2024. Kegiatan sedekah alam yang dilaksanakan oleh Persaudaraan Setia Hati Terate ini mengusung tema alam Lestari Masyarakat Sejahtera. Kegiatan sedekah alam ini bersamaan dengan perayaan hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ke-25. Acara sedekah alam tersebut dihadiri pelaksanaan tugas Bupati Tanjung Jabung Timur Robi Nahliansyah, asisten satu merangkap ketua IPSI Tanjung Jabung Timur, kepala didas perikanan dan salah satu anggota DPRD terpilih. Mereka disambut Dewan Kehormatan dan Ketua serta Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate. Robi Nahliansyah menyampaikan, apresiasi kepada Persaudaraan Setia Hati Terate atas inisiatif mereka dalam menjaga lingkungan dan melestarikan alam dengan menebar ikan di kolam yang berada di tengah-tengah pusat kota Tanjung Jabung Timur. Terima kasih kepada kawan-kawan PSHT. Hari ini kita lihat banyak nih yang besok-besok akan dinikmati masyarakat Tanjung Jabung Timur. Selamatkan saya, Pak Ipsi, dan kawan-kawan semua terima kasih banyak PSHT. Terima kasih apa yang sudah dilakukan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Tanjung Jabung Timur. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita tempat hari ini, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat kita yang ada di sini. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Kami tunggu kerja-kerja cerdas ke selanjutnya. Sama nih, kita semua PSHT dan seluruh jajaran Ipsi Tanjung Jabung Timur, saya pelaskan tugas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menyampaikan selamat ulang tahun. Kabupaten tercinta, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 25 tahun usia, dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan yang kita punya, kita terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Tanjung Jabung Timur. Selamat sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan. Kabupaten kita diridui oleh Allah, selalu jadi negeri yang sejuk, negeri yang aman, negeri yang aman, seluruh masyarakat Tanjung Jabung Timur. Sularto, Dewan Kehormatan PSHT Tanjung Jabung Timur mengatakan, kegiatan ini bentuk rasa syukur kita kepada sang pencipta. Kami keluarga besar PSHT Tanjung Jabung Timur, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke-25. Semoga Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin sukses. Sedekah ini adalah sebuah rasa syukur kita kepada Allah SWT, bahwa kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan itu kita mengadakan sedekah alam berupa penambaran ikan. Semoga penambaran ikan ini bisa bermat buat masyarakat Tanjung Jabung Timur. Harapannya sendiri Pak, diulang tahun kita nih Pak? Insya Allah kita utama-tama doa, semoga Kabupaten Tanjung Timur akan semakin energi dan lebih baik. PSHT akan semakin dihati dan semakin jaya. Acara ditutup dengan doa bersama, dan dilanjutkan dengan prosesi tabur ikan yang diawali oleh PLT Bupati Tanjung Jabung Timur, Robina Hliansyah. Kontributor Ubi TV, Milana Sutian melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ambil hati, ambil hati.